Assalamu'alaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Apakah kalian sehat semua? Mari kita bersama-sama belajar bahasa Inggris. Topik kita pada pertemuan kali ini adalah perkenalan dalam bahasa Inggris atau introduction. introduction. Sebelumnya saya, Ida Bucilestari, akan menyampaikan materi pada pagi hari ini yaitu memberikan salam atau sapaan. Dalam bahasa Inggris disebut greeting. Ada dua macam situasi, yang pertama formal situation dan informal situation. Untuk formal situation, kita memulai dengan mengucapkan good morning atau selamat pagi. good afternoon atau selamat siang, good evening atau selamat sore, good night atau selamat malam. Untuk informal situation, kita bisa mengucapkan hello, hi, atau hey. Baik, kita lanjutkan dengan memperkenalkan diri sendiri atau self-introduction. Yang pertama, memperkenalkan atau menyebutkan nama. Berikut beberapa contoh cara memperkenalkan nama kita. Yang pertama, I would like atau I'd like to introduce myself. My full name is Rania Permatasari. My nickname is Sari. Jika diterjemahkan, saya ingin memperkenalkan diri. Contoh yang kedua, let me introduce myself. I am Rudy Setiawan. You can call me Awan. Jika diterjemahkan, saya ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Rudy Setiawan. Anda bisa memanggil saya Awan. Berikutnya, menyebutkan asal atau tempat tinggal kita. Setelah menyebutkan nama kita, kemudian kita menyampaikan asal atau alamat rumah kita seperti beberapa contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, I am from Malang. I live on Arwana Street No. 37. Saya berasal dari Malang. Saya tinggal di Jalan Arwana No. 37. Contoh yang kedua, I come from Surabaya. My address is Kerinci Street No. 25. Saya berasal dari Surabaya. Alamat saya di Jalan Kerinci No. 25. Contoh yang ketiga, I was born in Jakarta, but I live in Sidoarjo. Saya dilahirkan di Jakarta, tapi saya tinggal di Sidoarjo. Selanjutnya, menyebutkan usia kita. Setelah menyebutkan nama dan alamat kita, kemudian kita memberitahukan usia kita seperti beberapa contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, I am 14 years old. Dalam bahasa Indonesia, saya berusia 14 tahun. Contoh yang kedua, I am in my early 20. Dalam bahasa Indonesia, saya di awal 20 tahunan. Contoh yang ketiga, I think I am around your age. Dalam bahasa Indonesia, saya rasa atau saya pikir saya seumuran dengan usia Anda. Berikutnya, memperkenalkan latar belakang pendidikan. Saat memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris kepada teman baru atau saat interview kerja, kita bisa memberitahu mengenai pendidikan kita. Contoh yang pertama, I am a student in Mentari Harapan Junior High School. Dalam bahasa Indonesia, saya adalah siswa atau pelajar di sekolah menengah pertama Mentari Harapan. Contoh yang kedua, I study at Mentari Harapan Junior High School. Dalam bahasa Indonesia, saya belajar di sekolah menengah pertama Mentari Harapan. Contoh yang ketiga, I graduated from Brawijaya University Malang, majoring in accounting. Dalam bahasa Indonesia, artinya saya lulus dari Universitas Brawijaya Malang, jurusan akuntansi. Well, let's practice the following dialogue. Mari kita mempraktekkan di bawah, dialog di bawah ini saat formal situation atau situasi formal. Ada dua orang pembicara, yang pertama a student dan yang kedua a teacher. Oke, let's get start. Kita mulai. A student berkata, Good morning, ma'am. Can I introduce myself? A teacher? Good morning, sure. A student. My full name is Rania Permata Sari. My nickname is Sari. I was born in Surabaya, but I live in Kenanga Street number 11 Malang. A teacher? Nice to meet you, Sari. I am Mrs. Navisah as your English teacher. Kemudian, dialog yang kedua, informal situation, ada dua orang, teman, bernama Rudy dan Santi. Rudy berkata, Hello, let me introduce myself. I am Alam, Rudy Ansyah. You can call me Rudy. Kemudian, Santi menjawab, Hi, nice to meet you, Rudy. Where are you from? Rudy menjawab, I'm from Palembang. Now, I live in Malang. My address is Promo Street number 12 Malang. Santi berkata, Are you a student? How old are you? Rudy menjawab, Yes, I am a junior high student at Mentari Junior High School. I am 13 years old. Baik, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, like, share, and subscribe my channel. Enjoy our life and practice more. Goodbye. Bye. Bye.